Hai hai hari ini kita makan ini ada ikan sambal ikan ekor kuning ya di sambal Mama ambil bagian kepalanya dan ini sayur sawit campur wortel ini sangat enak guys Oke sebelum kita berdoa eh sebelum makan kita berdoa dulu Amin oke kita udah perdoa kita langsung aja makan Iya mama paling suka makan itu ikan itu bagian kepalanya selamat makan apa kalian mau mencoba aku akan kasih kalian mencoba suapan pertama ini dan ini kasih kita suruh teman-teman enak kan enak banget banget oke guys teman-teman hari ini ada gosip apa hari ini malah belum nonton rita belum juga nonton gosip-gosip artis Oh ada ini gosip seorang pendeta yang menyiksa istrinya KDRT KDRT seorang PD pendeta meng-KDRT istrinya lalu ada videonya kan baru dilaporkan suaminya si suami dilaporkan baru setelah dilaporkan suaminya bilang gini dia itu istrinya itu menjebak dia supaya dia emosi dan dia memvideokan secara demdiam dan minta uang tutup mulut sekitar 20 miliar 20 miliar ya 20 miliar atas penderitaan yang selama selama 20 tahunan lebih mereka hidup bersama tadi pertanyaan dia disiksa sudah dari awal-awal menelitah benar-benar tanda taja kalau benar kasihan banget motor tetangga kini memang bisa diapus nama kalau benar selama pernikahan yang dia disiksa bayangkan temen derita apa dia ya tapi kenapa dia bertahan kecuali kematian tapi kan udah banyak juga orang yang bercerai sih mungkin karena dia pendeta gitu ya jadi dia harus tapi kenapa dia menikmati istrinya kan bisa berpisah tapi ya jangan menikah lagi biar enggak tidak melanggar hukum Tuhan daripada 20 tahun lebih menderita kalau menurut mama ya hidup pas-pasan lebih baik daripada hidup pas-pasan lebih baik daripada hidup pas-pasan lebih baik daripada hidup pas-pasan tapi kan hidup berlebihan tapi disiksa daripada kita lebih baiklah hidup sederhana suaminya balik ya kan daripada kaya raya tapi penuh dengan penderitaan disiksa dipukul dihina wah sama gua suami kayak gitu buang aja ke laut suami kayak gitu dibuang aja ke laut kita yang selama nggak suka main pukul aja kalian kita kita merasa kayak mana apa lagi main pukul eh tapi sebenarnya kita orang luar ini nggak tahu bener apa enggak kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dibalik layar tapi salah atau benar istrinya siapa ini jangan main pukul apalagi oknum orangnya ini merupakan seorang pendeta jadi siapa lagi mau jadi orang yang diteladani sementara pendetanya juga main sisa aja coba memang nggak semua sih mudah-mudahan nggak lagi pendetanya seperti itu apa jiwanya nggak merasa gimana gitu ya sudah melakukan kekerasan gitu baru melayani Tuhan sepai 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 ni kan 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 maksud sambal nafas rasanya dia lah mamak masanya penuh cinta dengan cinta kan sayang Ini? Enak kan? Apa nih apa ya? Mulut sama berapa Pak? Mulut tuh Pak Apa kesepian? Apa? Selainmu? Ya begitulah kehidupan ini guys Yang kita lihat baik belum tentu baik Yang kita lihat sanggar belum tentu dia jahat Iya kan? Sama kriang maul ya Sama kriang maul ya Mana? Sama itu Faradilla Kan dia bilang Di komen itu Benar kan nggak karena ini Faradilla mana? Faradilla yang Yang berjual-jual itu Yang berjual-jual di kelas cuma satu Hmm Ini ya Ini kalau kelas-kelas Hmm Nangkut lagi tuh lah Seperti itulah Kita harus tetap bersyukur Karena kita dapat suami yang nggak suka main tangan Walaupun kadang suami kita menyebalkan Ini Ups Si selamat menikmati habiskan piringnya bang ambilkan mamak minum bang yang hangat ya bang begitulah guys enaknya pakai kepala nih penuh dengan sensasi makasih 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 kata mamak bagi baru wagi matanya 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 siapa makasih itu kan jantanku makasih 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 Oke guys, sudah selesai makan, terima kasih sudah menonton, semoga kalian semua terhibur, dan semoga kita semua terhindar dari hal buruk, semoga suami kita tidak sempat itu ya, yaudah, terima kasih.